Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Yusuf Lobi Di channel kita yang tercinta Ini pemirsa kali ini Saya akan memperbaiki sebuah TV merek Yang adalah Philips 21in Dengan tipe 21PT2110-69R Inilah tipenya pemirsa TV merek Philips 21in Dengan tipe 21PT2110-69R Yang katanya adalah Rusak gambarnya goyang-goyang Nah untuk membuktikan Goyang atau tidaknya gambar ini Otomatis harus Dinyalakan dulu ya TV nya Tapi sebelum dinyalakan Anda baiknya kalau cek dulu stackernya Kira-kira TV ini course light enggak Kalau course light Bahaya pemirsa Jadi bagus di cek dulu Pakai alfometer skala 10 Skala 1 Skala X1 ya Tuh Dilihat Nyambung Kalau dibalik Ya dibalik Close Balik Nyambung Nah ini agak-agak Was-wasnya Coba saya matikan Mungkin stackernya hidup tadi Bisa cek Begitu saya matikan Sakernya Dan dia enggak nyambung sama sekali Berarti TV ini enggak course light pemirsa TV ini enggak course light Dan siap untuk dicoba Colokin ke arus listrik 220 Dan Nyalakan Dan jangan lupa untuk klik Subscribe Like Dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa Selamat menonton ya Sekarang saya mau nyalain TV nya Saya mau cari angle yang pas dulu Bismillah TV nya hidup pemirsa stand by Lampunya Kayak tombolnya rusak Nah Tombolnya rusak pemirsa Kayaknya saya harus bongkar dulu Dan Saya coba mau lihat itu tombolnya Saya mau betulin Kalau misalnya bisa dibetulin Pemirsa kalau misalnya dilihat dari tampilannya Ini udah Perang dibongkar pemirsa Karena saya lihat disini tuh Nah ini Kabel panel Kenapa ada Bisa disini Kenapa bisa ada disini Terus Kalau yang ini wajar lah Yang saya penasaran Kabel panel nya nih Kenapa bisa di luar Terus Kopley bag nya Pemirsa Kopley bag itu Kayaknya udah pernah diganti Kayaknya emang playback nya udah pernah rusak Tapi saya tarik dulu deh Nah nanti kalau misalnya ada ciri ciri yang Mencurigakan Saya bakal tunjukin ke pemirsa Tombolnya udah saya benerin Pemirsa Karena ada yang Gak cocok Gak pas di tombolnya sana Pemirsa bisa melihat ya Di tombol itu Nah Yang saya tunjuk pake obeng ini pemirsa Ini Ini tadi posisinya agak lari dia Sekarang udah normal Terus Terus Kalau misalnya dilihat Ini ada tombol juga Ini ada switch juga Pemirsa Ada saklar ini Ini kok ada di luar ya Ini kayaknya saklar tambahan Pemirsa Mungkin oleh teknisi yang lama Diganti sama switch yang ini Sama saklar Sama saklar-saklar yang ini Karena mungkin saklar yang lama Itu udah pada rusak Nah Komponennya udah Lumayan kelihatan Ada cacat pemirsa Seperti ini Saya menemukan ada beberapa elko yang kembung Dia masuk angin sih Enggak Cuma Angin duduk mungkin Bentar ya Ini kabel de gaussing Saya lepas dulu Kabel de gaussing yang ini Lepas dulu Eh Bukan ding Kabel power ini Ini adalah kabel power Pemirsa Ternyata de gaussingnya disolder Ternyata de gaussingnya disolder Ternyata de gaussingnya disolder Terus ini ada kabel speaker Pemirsa Kabel speaker kita lepas dulu Terus apa lagi Wah Wah saya lihat disini Wah saya lihat disini ini ada kabel Defleksi yoke Yang disambung Yang disambung Tutup pake isolasi Ini pemirsa Ini kabel Ini kabelnya kanibal Saya yakin tv ini memang pernah dikanibal Sama tv yang lain Artinya Komponen komponen yang rusak pada tv ini Dari ganti menggunakan tv tv yang sejenis Itu ga masalah Asalkan bisa menyelesaikan Persoalan pemirsa Tapi sekarang Pertanyaannya TV ini rusak lagi Katanya gambarnya bergoyang-goyang Tapi Tadi Rencananya saya mau langsung hidupin ya Tapi begitu melihat kenyataan seperti ini Saya agak batal mau hidupin tv nya Karena saya melihat Disini Sudah menemukan komponen-komponen yang rusak Elko nya banyak yang kembung Artinya Kalau banyak elko yang kembung Berarti banyak Juga Persoalan di dalam tv ini Ada kerusakan-kerusakan yang Bisa menyebabkan TV ini elko nya jadi kembung Bapak mirip saya Ini kabel Panel nya saya lepas dulu Biar agak lalu wasah megangnya Disini saya menemukan elko Ini saya mau menunjukkan ke pemirsa Tapi Celahnya susah Belum menemukan celahnya ini Buat nunggu kena Nah ini udah Pemirsa lihat disini Ada elko yang kembung Iya ini pemirsa Elko Ini kembung Ada empat Elko yang kembung Saya akan lepas dulu elko nya Pemirsa supaya lebih jelasnya Saya bakal tunjukin lagi ya Komponen-komponennya Setelah gaya rusak itu Ini pemirsa Salah satunya adalah Ini C 451 Elko nya kembung Kemudian Ada lagi C 563 Ini udah jelas kembung banget Terus Ditarik mundur Saya menemukan ada elko lagi Tipenya adalah Bukan tipe Apa itu Kodenya adalah C 5 C 601 Pemirsa Kemudian C 701 Yang saya pegang ini Ini Saya jeriga juga Ini kembung kayaknya Nanti saya akan Buktikan menggunakan ESR meter Kira-kira Gimana itu Elko nya masih bagus Apa enggak TV ini Menggunakan IC regulator Transistor Transistor regulator Dengan tipe D 50 38 Ya Sebagai pemirsa Kalau misalnya Mau memperbaiki TV yang kira-kira Sama Terus Komponennya Rupanya Enggak kelihatan Saya bakal tunjukin Ke pemirsa Inilah TV Philips 21 in Dan komponen-komponennya Menggunakan IC Tipe Tipe Dan dibaca Kebalik aja ya Tipe Tipe nya adalah Toshiba HAY22 8873 CSCNG6PR6 Nah itulah Yang mana satu nomor serinya Pemirsa bisa searching di internet Terus Playback yang digunakan pada TV ini adalah Ini ilko nya kok goyang-goyang juga nih Pemirsa Saya agak curiga nih Dengan ilko yang goyang-goyang Kok gak kuat dia Kayaknya Solderannya kayak lepas Playback nya BSC 26 Loh gak kelihatan Pemirsa Tuh di bikin Gak usah deh Kelihatan Kalau menggunakan nomor serinya Harus dibongkar dulu Lama Pemirsa Terus TV ini juga menggunakan IC Ini IC vertical Tipenya adalah 78040 IC vertical 78040 Terus Menggunakan IC suara IC suara IC suara Dengan tipe Mana dia IC suaranya Iya ini TDA2003 TDA2003 Terus Transistor horizontal yang dipakai Di TV ini adalah Bertipe D1555 Cukuplah Itu Yang paling penting Pemirsa Jadi ilko-ilko yang saya sebutin tadi Saya mau lepas dulu Dan nanti saya bakal balik lagi Ke pemirsa Nah Pemirsa Ini dia Ilko yang sudah saya lepas Ada 6 ilko Dan Semuanya harus Saya cek dulu Satu persatu Kalau ini saya mau cek Ilko Yang Berukuran 16 volt 100 mikro farad 16 volt 100 mikro farad Yang diberi kode Di pcb Sebagai C701 Saya cek dulu Apa katanya Ya Terbaca kapasitor Jelas rusak Terus Selanjutnya Saya mau cek Ilko 470 mikro farad 16 volt 470 mikro farad 16 volt Tepatnya Dikasih kode C601 Cek dulu Pemirsa Tadi kelebaran Sekarang kekecilan Ya Nggak usah di cek lah ya Gelembung Pemirsa tuh Tuh Cuma kalau misalnya Memang bener-bener Mau lihat ESR nya berapa Nggak apa-apa deh Saya tunjukin ke pemirsa Silahkan dilihat Lama banget Lama banget Lama pemirsa Karena dia nggak ngerti Ini apa Gitu Elko Elko 470 mikro farad 35 volt C563 Ini nggak usah di cek Sudah pasti rusak Kemudian Ada lagi Sebuah elko 100 mikro farad 35 volt C701 100 mikro farad 35 volt C451 Pemirsa Ayo 0,15 kilo ohm Jelas rusak ESR nya 0,15 kilo ohm Gede banget Terus ada satu elko lagi 250 volt 22 mikro farad Tepatnya adalah C562 Bagian horizontal Ini pemirsa Saya penasaran Saya lepas Dan saya cek Meskipun kondisi fisiknya sih Kayak-kayak Nggak rusak Tapi beneran tuh No Unone or damage part Ini rusak nih Elko horizontalnya rusak Kemudian ada satu lagi Elko 470 mikro farad 35 volt Yaitu C564 Belum irsa Bagian vertikal juga Iya 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 SR 0,54% Vilos 2,2% Vilosnya sebetulnya gede Cuman Kalau misalnya Ini dipasang Sebetulnya nggak apa-apa Cuman Tapi saya ragu-ragu Karena bentuk fisiknya tuh Udah kayak gini Mending saya ganti aja deh Karena harganya Nggak mahal-mahal banget Pemirsa Itulah tadi Common component Atau elko Yang udah saya lepas Dan akan saya ganti Pastinya Untuk Bisa Menyembuhkan TV ini Dari kerusakan Gambar Bergoyang-goyang Pemirsa Saya akan langsung Pergi ke toko elektronik Dan saya beli Komen-komen itu Dan saya ganti Setelah saya ganti Saya akan kembali lagi Ke pemirsa Dan tunjukin Hasilnya seperti apa Dan saya akan kembali lagi